Intro Pemirsa Pendana Tanganan MOU Stispol Wira Bakti dan Pasar dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Wira Usaha dan Produktivitas Merdeka atau LSP-MWPM dan sertifikasi kompetensi kepada para calon lulusan Stispol Wira Bakti. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampus Stispol Wira Bakti dan Pasar. Ketua Stispol Wira Bakti dan Pasar Indengamerta mengatakan, uji kompetensi diikuti oleh calon sarjana sebanyak 120 orang. Uji kompetensi yang bersertifikasi diberikan kepada calon lulusan terutama mahasiswa semester 7, Stispol Wira Bakti dan Pasar. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para mahasiswa, terutama para lulusan. Kegiatan seperti ini harus terus dilakukan yang mengarah kepada eksekusi-eksekusi lapangan. Dengan demikian, para mahasiswa tidak lagi mencoba dan meraba-raba. Tetapi mahasiswa sudah memiliki pengalaman-pengalaman akibat pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan seperti sekarang ini. Dengan demikian, mereka siap bersaing dan berkompetisi di lapangan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Para lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kecakapan, bukan hanya pengetahuan teoritis. Kedua, mereka mampu mengeksekusi program-program, terutama bidang kewirausahaan. Mereka tidak hanya menjadi pelaku, para lulusan bisa memberikan analisis dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka benar-benar memiliki suatu kemampuan yang tidak diragukan lagi. Kedepan, mahasiswa tidak lagi berorientasi mencari pekerjaan, tetapi para lulusan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kepada para lulusan kita, yang pertama sekali dia memiliki skill memang. Skill, tidak hanya teori, tetapi skill. Kemudian yang kedua, dia mampu mengeksekusi program-program, terutama adalah kewirausahaan. Sehingga mereka tidak hanya sebagai pelaku saja, tetapi bagaimana dia bisa memberikan suatu analisis, memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, bahwa mereka benar-benar memiliki suatu kemampuan untuk itu. Jadi tidak diragukan lagi. Jadi harapan kita ke depan, mahasiswa kita ini tidak lagi dia berorientasi mencari pekerjaan, tapi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu ke depan yang kita harapkan. Dan ini akan terus kita lakukan. Setiap lulusan kita harus bekali mereka dengan konsep-konsep pemikiran seperti itu. Prof. Dr. Bonaventura NGW, selaku Direktur LPS NWPM, mengatakan, program uji kepetensi bagi mahasiswa Stispol Yurabaktiden Pasar merupakan bagian dari program pemerintah Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin yang memang memberikan penekanan kepada pengembangan sumber daya manusia SDM. Peningkatan kualitas SDM tidak hanya pada persoalan pendidikan, tetapi lebih dari itu mengenai kepetensi para lulusan plus kepetensi mereka. LSP MWPM Unmar Malang datang dan bekerjasama dengan Stispol Yurabaktiden Pasar dalam melakukan uji kepetensi dan merangkul semua para pelaku usaha, sehingga mereka siap menyongsong masa depan, terutama menghadapi persaingan ketat dalam dunia usaha dan dunia kerja. Kita merangkak melaksanakan program uji kepetensi untuk para mahasiswa dari Stispol yang berkuliah di sini. Yang bisa saya jelaskan ini adalah program dari pemerintah Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin yang memang memberi penekanan pada pengembangan sumber daya manusia. SDM tidak hanya pada persoalan pendidikan, lebih dari itu adalah mengenai kompetensi daripada para lulusan plus kompetensi daripada para pelaku-pelaku usaha. Terdapat tiga aspek kegera usaha dan tiga skema utama yang dilakukan dalam uji kompetensi, yaitu pemasaran atau marketing, perencanaan bisnis, dan rencana organisasi bisnis.